Halo Sobat Kassen kita berjumpa lagi di channel Kassen Indonesia kali ini Kassen akan memberikan panduan singkat, panduan dasar untuk menggunakan post payment yang terbaru yaitu Kassen XA02 Pro model seperti ini visualistic cocok untuk penggunaan payment yang mobile kalau kita lihat dari desain fisiknya ini layar utama 6 inch dilengkapi dengan printer ini 58, thermal kemudian disini ada tombol untuk scan, opsional ya untuk chargingnya sendiri sudah menggunakan USB Type-C sehingga bisa mendukung fast charging dan bolak-balik pun tidak masalah kemudian kalau dilihat, ini adalah tombol power on off, kemudian tombol untuk atur brightness kemudian, nah ini sudah saya buka ya untuk baterainya, jadi kompatmennya ini yang besar inilah tempat baterai nah kemudian disini ada untuk sim card dan SD card atau micro SD sim cardnya sendiri yang pernah kita coba atau kita sarankan adalah menggunakan telkomsel, nah kenapa? karena untuk aktifasinya tidak ribet ya cukup datang ke gelap hari telekomsel terdekat kemudian bawa identitas diri nomernya dan alat ini nanti akan dicocokkan atau disandingkan nomor sim card anda nomor simpati dengan email mesin ini karena pada dasarnya XA020 ini bukan alat telekomunikasi tetapi post payment yang menggunakan jalur ini operator untuk transfer datanya oke untuk cara pasangnya nah perhatikan ya yang ada tanda plus minusnya terletak di bagian atas nah dipasang disini kalau terbalik bagaimana? tidak akan nyala, kenapa? karena konektornya tidak ketemu yang di casing oke kita pasang ya plus minusnya di atas oke kemudian kita tutup oke kemudian kita nyalakan oke kita tunggu loadingnya sambil menunggu nah kita bisa pasang papernya ya paper 58 diameternya maksimal 40 nah disini kita pasang paper 58 oke kita tunggu loading nah ini adalah kondisi mesin pertama kali dinyalakan nanti ada beberapa settingan yang harus dilakukan nah settingnya tidak mudah salah settingnya mudah sekali nah tidak sulit device is starting oke oke hai there nah ini muncul pilihan bahasa nanti bisa diganti aja di settingannya kita pilih default aja setting english atau united state oke klik start connect to mobile network nah ini untuk sim cardnya ya kalau belum ada kalian bisa skip ya skip di bawah ini oke klik skip oke connect to wifi nah kalau kalian punya jaringan wifi bisa connect ke sini oke silahkan misal connect ke nah ini yang atas ini masukkan passwordnya oke tinggal ngetik biasa oke klik connect oke connect it nah tunggu scanner atau mobile post payment ini akan melakukan beberapa settingan oke tunggu beberapa saat settingan wifi ini tidak harus pertama kali ketika di tengah-tengah juga bisa jadi hampir sama ketika menggunakan handphone kamu atau smartphone kamu ya oke nah muncul copy apps and data ini ketika kita mau transfer dari ini ya hp lain untuk sinkronisasi email tidak perlu cukup don't copy aja dilewati oke setting untuk email nah bisa di setting nanti kalau kalian belum siap emailnya skip dulu klik skip di bawah ini ya skip account setup oke skip nah nanti google servicenya kalau ini kita baca dulu oke klik accept nah disini ada protect your device jadi ini untuk memproteksi ketika akseskan mesin ini ya bisa menggunakan pattern atau pola kemudian pin atau password nah untuk hal ini ketika pertama kali daripada nanti lupa kalian belum mempersiapkan pin atau passwordnya bisa di setting nanti di settingan nah kita pilih not now aja oke not now ya jadi kita tidak menyetting password ketika menyalakan mesin ini kita pilih not now skip screen lock skip anyway artinya kita melewati settingan untuk proteksi layar karena nanti bisa di setting di awal karena kita mungkin masih bingung ya masih belum mempersiapkan password atau pin nya skip anyway nah lanjut ke step berikutnya nah sudah masuk ke menu utamanya android oke nah disini seperti handphone smartphone kamu android ya ada banyak menu-menu utama nah untuk melihat apa sih tadi ya yang disebut dengan email sebentar ini ada beberapa status network kemudian baterai display dan lain-lain oke tadi apa sih disebut dengan email kita masuk ke menu paling bawah abort device nah disini ada email nya ini disebut email kemudian versi android nya android 10 oke kemudian kita pengen tau ya kita back kita tes untuk printer ini oke printer ada namanya sdk demo nah klik sdk demo disini ada beberapa tools default ya pilih allow aja untuk mengecek device ini contohnya printer oke density nya 2 model nya resip konsum ini contoh untuk nota barcode kemudian barcode ini contoh untuk test device oke kemudian untuk custom extra 02 pro ini juga dilengkapi dengan playstore ya nah sehingga kita bisa mencetak atau menginstall beberapa aplikasi kasir yang sudah support dengan printer nah tinggal nanti sign in kemudian kamu bisa install aplikasi yang kamu perlukan di custom extra 02 pro oke tadi setelah kita sudah login di playstore ya kita coba dengan beberapa aplikasi disini kamu sudah kita sudah install nih mocha kasir dan ulcera oke kita coba yang pertama mocha dulu oh iya sebelumnya kalian harus nyalakan dulu namanya bluetooth ya caranya swipe ke bawah tekan tahan menu bluetooth nah kita aktifkan pastikan bluetoothnya aktif ya turn on bluetooth nah disini sudah ada internal printernya yang namanya LPP02N nah dia sudah otomatis aktif ketika bluetoothnya dinyalakan oke kita back pokoknya pastikan bluetoothnya nyala kita buka aplikasi mocha post oke oke mocha nah pastikan kalian sudah ini ya punya login ke mocha post kita cek dulu di setting menu setting nah di printernya klik hardware printer nah jika belum tampil saya refresh dengan swipe ke bawah oke sudah detect ini LPP02N statusnya connected oke kalian bisa back kembali ke point of sale kita buat transaksi misal alat makan oke saya buat harga ini oke charge oke total 75 ribu saya bayar pakai uang 100 ribu oke charge nah ini notanya dari mocha post oke di bawah ada tulisan ini test 1745 karena ini adalah versi trial oke berikutnya kita dengan aplikasi yang lain oke saya close dulu tetap ya bluetoothnya harus nyala dengan Q-Sheel nah oke untuk Q-Sheel kita masuk ke settingan dulu untuk memastikan oke masuk ke pengaturan dulu oke pengaturan oke kita cari namanya printer oke nah printer ada RPP02N oke kita tes dulu oke oke kalau sudah kita back kita langsung ke transaksi nah klik transaksi di Q-Sheel oke untuk barangnya oke bayar pembarangnya tunai uangnya berapa total 20 ribu saya bayar uang 50 ribu oke nah ini transaksi Q-S K-Sheel dengan K-Sheel X-Sheel 02 Pro oke kita coba dengan transaksi lain lagi oke kita close oke close dulu Allsera oke pastikan kalian juga sudah bisa lanjut dengan Allsera ya kita cek di pengaturannya dulu nah pengaturannya Allsera ada di setting nah printernya kompatibel dengan namanya any bit jadi kalau kita lihat di add printer pilih any bit kemudian select nanti pilih print target nah ini oke biar kita kegerobelan nanti di klik test print nah karena disini sudah ada nah nanti akan terjadi ada terinstall driver namanya any bit ini kompatiblenya dengan extra 020 oke kita masuk ke point of sale oke nah transaksinya cash oke sobat nah demikianlah panduan tutorial ya setting extra 020 dari awal setting awal kemudian instalasi dan settingnya di aplikasi intinya printernya menggunakan emulasi bluetooth nah sehingga bluetoothnya harus dinyalakan kemudian dari masing-masing aplikasi yang biasanya sudah terkoneksi dengan bluetooth tinggal diarahkan ke printer internal extra 020 oke demikianlah panduan dari kami tetap pantau ya di channel kassen Indonesia kita akan share lagi banyak panduan mengenai kassen di channel kassen Indonesia oke sampai jumpa selamat menikmati